Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Fadlizon, ditunjuk menjadi Wakil Presiden dalam Konferensi Parliamentary Union of Islamic Countries atau Organisasi Kerjasama Islam yang ke-18. Posisi Wakil Presiden PUIC memiliki peran strategis dalam memperjuangkan penyelesaian isu-isu di negara-negara Oki. Beberapa isu yang dibahas dalam Konferensi Parlemen Negara Oki diantaranya terkait perubahan iklim, konflik Israel-Palestina, hingga dampak lingkungan dan penjagaan situs budaya. Dalam forum ini, Fadlizon meminta komitmen negara-negara Oki dalam menyelesaikan isu dan diharapkan dapat konsisten untuk diperjuangkan secara berkelanjutan, termasuk membawanya menjadi isu global di Forum Interparlementary Union atau IPU. Terkait budaya misalnya, cukup banyak juga dampak perubahan iklim ini terhadap situs-situs budaya. Misalnya karena banjir dan juga karena perubahan iklim, ini juga kita meminta komitmen secara keseluruhan dari negara-negara maju, pendanaan di dalam transisi ke ekonomi hijau, ke ekonomi di negara-negara berkembang dan terbelakang, terutama karena mereka ini juga yang pertama kali dulunya bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan seperti yang kita alami sekarang. Karena ini proses ini adalah proses yang sudah lama dan bertahun-tahun. Sekarang kita harus mempunyai komitmen bersama dari seluruh negara. Pada pertemuan ini, sejumlah parlemen negara-negara Oki mengusulkan Indonesia menjadi tuan rumah dalam Forum Parliamentary Union OIC Member State yang ke-19 pada tahun 2025 mendatang. Dari Abidjan Pantai Gading, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan.